Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, Republik Indonesia merayakan hari kemerdekahannya dengan berbagai macam kegiatan dan perayaan. Peringatan kali ini memiliki makna yang sangat istimewa bagi setiap warga Indonesia. Di Petapalopo, tepatnya di pusat miaga pepasar sentral, para pedagang merayakan petunjukkan RI yang ke-78 dengan cara yang unik, yaitu dengan mengandalkan acara berjoget bersama. Melalui aksi ini, mereka ingin menunjukkan dengan riang cunggira bahwa negara ini telah benar-benar makdekah dan tidak lagi dipasai oleh penjajah. Para ibu dan pemuda dengan semangat bergabung dalam joget tersebut sambil tetap memajang dagangan mereka. Ini menciptakan suasana ceria di tengah pasar dan menarik perhatian setiap pengunjung. Tidak hanya itu, para pedagang juga menunjukkan cinta mereka pada tanah air dengan mengenakan pakaian berwarna merah dan putih, simbol dari bendera nasional. Tidak hanya para pedagang, masyarakat lainnya juga bergabung dalam merayakan momen bersejarah ini. Mereka berbondong-bondong, mereka berbondong-bondong mendekati area di mana joget terlangsung. Ada yang hanya menikmati tontonan, namun banyak juga yang ikut berjoget dan bergembira bersama. Suasana ini juga dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mengembalikan momen berharga melalui foto dan video. Salah seorang pedagang bernama Hiromayani mengungkapkan rasa kebahagiaannya atas acara tersebut ketika diwawancarai. Baginya, perayaan ini bukan hanya sekedar merayakan kemerdekaan, tetapi juga menjadi cara untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Secara keseluruhan, keringatan Hari Pemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus memberikan ruang bagi berbagai kelayanan masyarakat, terutama di Kota Palopo, untuk merayakan dan mengekspresikan rasa cinta dan semangat nasionalisme mereka melalui kegiatan yang meria dan bermakna. Aswana Sanuddin mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!